Intro Selamat pagi saudara-saudara sekalian Hari ini saya nak dedahkan satu perkara yang telah didedahkan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Nak tahu, ianya tentang ketirisan pembaziran sebanyak 1.8 bilion oleh kerajaan yang terdahulu Saya mau kamu pikir dululah macam ni Jangan kita pergi jauh-jauh dulu Kita guna bahasa orang biasa lah Pasar-pasar sabahan Tapi kalau kamu suka, kamu tanda like dan share kepada orang ramai Dan tekan butang subscribe Tekan butang subscribe itu percuma Oke, saya mau cerita dengan kamu pagi ini tentang duit yang telah tiris sebanyak 1.8 bilion Menurut Datu Sri Anwar Ibrahim Pendedahan Datu Sri Anwar Ibrahim kali ini banyak Banyak duit tuh bosku Dari mana 1.8 bilion yang boleh dijimatkan itu Ikuti terus pendahuan saya ini Baik, tapi sebelum itu kita nak cikirkan dulu lah Saya mau buka kamu punya minda dulu sekejap Kalau 1.8 bilion yang telah dijimatkan itu Bayangkan kalau itu hilang begitu saja Bukankah itu satu kerugian yang besar Tapi Dengan apa yang dilakukan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Negara kita telah mendapat semula 1.8 bilion itu dijimatkan tanpa perlu diberikan kepada orang lain Terutamanya kontrakte yang hisap darah 1.8 bilion itu kalau dihantar di Sabah Macam yang saya cakap sebelum ini Kalau dihantar di Sabah Eh banyak bosku Di jalan raya di Sabah Kalau dapat 1.8 bilion itu Entah berapa banyak jalan raya boleh siap Entah berapa banyak sekolah pedalaman di Sabah yang daif ini Dapat diperbaiki dan dapat di upgrade Bayangkan sejalah Di sekolah Ada sebuah sekolah yang ada di daerah pedalaman di Sabah ini Tak perlulah saya sebut sekolahnya Tapi anda tahu di Sabah banyak sekolah pedalaman yang daif Kalau diberi satu sekolah itu Katalah katalah 50 juta Agak-agak kamu sekolah itu jadi apa Jawab sendirilah Kalau 100 juta Boleh buat satu sekolah baru dengan asramanya sekali Kalau ini dapat dilakukan Pasti menguntungkan Tapi Apa yang berlaku sebelum ini Dalam projek tebatan banjir Yang menelan belanja RM15 bilion sebelum ini Menurut Datu Sri Anwar Ibrahim Telah dapat dijimatkan 1.8 bilion Kerana berlakunya semakan oleh Kementerian Keuangan Bayangkan kalau Kementerian Keuangan Ikut cakap orang-orang yang bising sekarang ini Terutamanya Ketua Pembangkang Terutamanya Pembangkang yang kata Tak perlulah semak-semak lagi Jadi sajalah pembangkang kerajaan Tak perlu kritik-kritik sana sini lagi Tak payahlah Kita mahu semuanya itu dibuat sebaik-baiknya Supaya Berlaku lebih banyak semakan Dan berlaku lagi banyak penjimatan kepada negara kita Saudara-saudara sekalian Hari ini saya nak dedahkan kepada anda semua Ada beberapa perkara yang harus diketahui oleh rakyat Berkaitan projek tebatan banjir Yang sebelum ini menelan belanja RM15 bilion Dan telah disebut beberapa kali oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Kini banyak isu yang timbul dan menjadi pertanyaan rakyat Untuk mengetahuinya Menjadi pertanyaan rakyat Untuk mengetahui kebenarannya Baik Ada beberapa perkara Kau share video ini Supaya kamu tahu semuanya Ini antara beberapa isu pertanyaan kebenaran Yang harus diketahui oleh rakyat Pertama Apa nama syarikat Atau syarikat-syarikat yang dipilih secara rundingan terus Dalam projek bernilai RM15 bilion itu Itu pertanyaan pertama Kamu setujukah dengan apa yang saya cakap ini Kita mau tahu Siapa punya syarikat Apa nama syarikat itu Atau apa syarikat-syarikat yang telah dipilih Secara rundingan terus Dalam projek bernilai RM15 bilion itu Kalau kamu setuju Tulis dalam ruangan komen Kamu pun mau tahu kan Siapa syarikat itu Apa nama syarikat itu Dan siapa syarikat-syarikat yang terlibat itu Kan? Betul lah kan? Yang kedua Yang kedua Saudara-saudara sekalian Yang kita mau tahu Ialah Kenapa dilakukan rundingan secara terus Kenapa dilaksanakan secara rundingan terus Dan bukan secara kontrak Ataupun tenda terpilih Kenapa rundingan terus Dan bukan tenda terpilih Kamu tahu gak apa kelebihan tenda terpilih Kalau tenda terpilih Orang-orang yang betul-betul berkelayakan lah Yang akan dipilih Saudara-saudara sekalian Bukannya tenda secara Rundingan terus Kalau rundingan terus nih Saudara Ianya terus dipilih Tapi rundingan secara terbuka Akan melibatkan banyak percubaan persaingan Jadi yang terbaik lah yang terpilih Ketiga Saudara-saudara sekalian Bagaimana kos proyek itu Boleh hingga Jadi 15 bilion ringgit Bagaimana proyek itu Boleh jadi sehingga 15 bilion Dan menurut Anwar Ibrahim 1.8 bilion boleh dijimatkan Dari mana penjimatan itu Kenapa penjimatan boleh berlaku Sebenarnya 1.8 bilion itu Untuk siapa Kenapa Banyak macam Makin banyak persoalan yang kita mau tanya Bagaimana Nombor 4 Bagaimana setelah kerajaan baru mengambil alih Kosnya Boleh dapat dijimatkan sehingga 1.8 bilion Kalau 1.800 Kita tak pikir banyak lah Itu biasa kan Kalau 18.000 Isi biasa 180.000 pun biasa 1.8 juta pun biasa Penjimatan itu biasa 180 juta pun biasa Tapi ini 1.8 bilion Sampai aku terbatuk Saya pun tidak tahu mau cakap apa-apa lagi Kalau 1.8 bilion 1.8 bilion lah Banyak atau sikit Tak lampau banyak Busku Orang sahabat cakap Tak lampau banyak itu 1.8 bilion tuh Waduh Ulang lagi balik Kalau diantar di Sabah Kayak kita Sabah Nombor 5 Kos apa RM 1.8 bilion tersebut Kamu paham kah Kos apa itu Kenapa sampai 1.8 bilion itu ada Kos untuk apa Kos untuk apa Kos untuk apa Kenapa Kenapa Datu Suyanaar Ibrahim Boleh jimatkan itu Dulu punya kerajaan Tak boleh jimatkan Itu persoalan yang Betul-betul kita mau tahu juga Jadi sekarang Melainkan Jika Tuhan Ibrahim Bekas Menteri Alam Sekitar Dan air yang sedang Bercuti dan tidak berada Dalam negara ketika ini Adalah penting Untuk beliau segera Tampil Memberi penjelasan Dan menjawab Semua persoalan Berbangkit itu Jangan biarkan Rakyat tertanya-tanya Dan menekan-neka Terutama Bagaimana uang Kerajaan RM 1.8 bilion Dapat Dijimatkan itu Kalau kamu Setuju dengan saya Silah tinggalkan Komen kamu Ini semua Ditulis oleh Sabudin Husin Tapi diubah Suai oleh saya Dan saya Sampaikan kepada anda Dalam bentuk yang Lebih menarik Oke Baiklah saudara-saudara Sebelum kita berpisah Kamu agak-agak Kalau 1.8 bilion Itu tidak Didedahkan oleh Datu Suyanaar Ibrahim Agak-agaknya Untuk siapa Duit itu Sebelum kita berpisah Tinggalkan komen Untuk jawapan itu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya